Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan saya Neng Monik Dalam channel Doyen Design Kali ini saya akan membuat pixel art Bagi pemula dengan menggunakan ada photoshop Selamat penyaksikan Oh iya sebelum mulai Jangan lupa kalian klik tombol subscribe di bawah ini Karena kalau subscriber kita Mencapai 50 ribu Kita akan melakukan hit the way Sebelum mulai Langkah pertama adalah Siapkan foto high crest Atau kalian bisa download di google Dengan ukuran besar untuk meminimalisir pecahnya foto Saat kita zoom Atau jika memakai ukuran kecil Kita bisa menggunakan grid dulu Dengan cara new document Pilih art dan illustration Dan pilih pixel 2000 Kemudian masukkan gambar dan perbesar gambar Klik move tool Arahkan cursor ke sisi gambar Tekan dan tahan shift Lalu klik dan tahan mouse Terus geser Tools yang digunakan untuk membuat vector adalah Pen tool Pilih shape Fill warna hitam Stroke pilih no color Dan pad operation Dan pad operation pilih new layer Sebelum mulai Sebaiknya untuk mempermudah Kita harus tahu sedikit shortcut di photoshop Yang sering digunakan dalam membuat vector Misalnya Untuk zoom in foto Dengan cara menekan CTRL plus Untuk zoom out Tekan CTRL minus Dan untuk menggeser foto Saat di zoom in Dengan tekan dan tahan space plus Tekan dan tahan mouse Sambil menggeser kiri dan kanan Hal pertama yang dilakukan dalam membuat vector Adalah membuat line art Dan kebanyakan Kesulitan itu Waktu menyesuaikan lekukan-lekukan Saat melakukan seleksi foto Oleh karena itu Setelah kita membuat anchor point Pad saat menyeleksi foto Akan muncul pad pengatur lekukan Dan setelah pas lekukan Shapenya kita hilangkan Dengan cara arahkan kursor ke anchor point pad Lalu tekan dan tahan ALT Serta klik mouse Tujuannya adalah Agar gampang mengatur pad selanjutnya Saat menyeleksi Kalau tidak dihilangkan Nanti akan sangat susah Untuk merapikan padnya Untuk menggeser anchor point pad Arahkan kursor dan anchor point Tekan dan tahan CTRL Lalu tekan dan tahan mouse Sambil menggeser ke arah yang diinginkan Setelah tahu itu semua Barulah kita memulai Untuk membuat line art Kalau shape mulai menutup foto kita Kita bisa ubah opacity shape Ke angka 0 Jika terjadi kesalahan saat melakukan seleksi Kita bisa menekan CTRL dan Z Untuk redo Atau CTRL, ALT dan Z Untuk step back Oke selanjutnya kita membuat shape topi Rambut dan wajah Biasanya saya memindahkan foto ke atas terlebih dahulu Agar mudah menyeleksi Lalu biarkan layer tetap pada shape 1 Dan ubah pad operation yang tadi yang new layer menjadi subtract front shape Lalu seleksi pad sesuai lekukan topi Setelah selesai Kita lanjut membuat line art rambut Untuk caranya masih sama kayak sebelumnya ya Tetap di layer line art Posisi pad operation tetap di subtract Lalu kita mulai untuk menyeleksi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kemudian kita lanjut ke shape wajah Terima kasih telah menonton 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 Kita buat line bulu mata Caranya biarkan layer tetap pada shape 1 Lalu ubah path operation menjadi combine shape Lalu seleksi bulu mata Biasanya kita improve juga saat melakukan seleksi bulu mata Disesuaikan saja ya biar lebih bagus Terima kasih telah menonton! 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 Lalu hasilnya akan seperti ini Setelah jadi seperti ini, biasakan ganti nama layer untuk mempermudah Karena nanti kita akan menggunakan banyak shape Misal kita ganti namanya menjadi line art Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!